Ohio kehilangan 100 ribu pekerjaan manufaktur saat resesi parah akhir tahun 2000-an, dan warga negara bagian ini memilih Presiden Trump tahun 2016. Sejak itu, lapangan kerja manufaktur telah pulih. Marcus belum lama ini lulus dari Pusat Pelatihan Manufaktur Lanjutan di Sekolah Tinggi Northwest State dengan sertifikat pemeliharaan otomasi industri. Program seperti ini menyesuaikan tenaga kerja masa depan dengan keahlian yang dibutuhkan industri yang makin otomatis. Hal ini membatasi peluang bagi anggotaan kerja lama, dan pengangguran di kota Tulido lebih tinggi dibanding pengangguran secara nasional. Kota Tulido memilih kubu demokrat dalam Pilpres 2016, sementara wilayah pedesaan di barat Laut Ohio memilih kubu republik. Pemilih yang menganggap Trump berjasa melakukan pemulihan lebih cenderung memilih Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu bulan November. Tetapi pihak lain prihatin tentang prospek pertumbuhan jangka panjang, mengingat ketidakpastian tarif Tiongkok dan efek pemotongan pajak pada defisit nasional. Brandy Corwin, mantan pekerja pabrik yang kini menjadi petugas call center, percaya bahwa baik Presiden Obama maupun Trump memiliki peran dalam pemulihan ekonomi Amerika. Tetapi iklim politik yang negatif membuatnya enggan ikut pemilu. Trump yang menyebut dirinya sebagai Presiden terhebat dalam penciptaan lapangan kerja melakukan kampanye di beberapa negara bagian untuk menggalang dukungan bagi kandidat dari Partai Republik. Data menunjukkan, situasi lapangan kerja Amerika semakin membaik dengan tingkat pengangguran bulan September turun menjadi 3,7 persen, yakni yang terendah sejak tahun 1969. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.